Pular sanca kembang sepanjang 3 meter muncul dari saluran air di Jalan Baru Ancol Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara itu di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, monyet liar menyerang ternak milik warga dan menghancurkan sejumlah telur ayam dalam kandang. Dan informasi ini sayangnya sekaligus mengakhiri redaksi pagi akhir pekan kali ini. Namun kembali kami ingatkan Anda, segeralah ke download Alobank dan upgrade ke Aloprime dan dapatkan beragam keuntungan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa and happy weekend! Ular sanca kembang sepanjang 3 meter muncul dari saluran air yang berada di Jalan Baru Ancol Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Warga yang sempat terkejut dengan adanya ular berukuran panjang tersebut langsung berusaha menangkap dengan alat seadanya. Ular pun berhasil ditangkap dan langsung dimasukkan ke dalam karung lalu diserahkan ke komunitas reptil. Permukiman warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dua hari terakhir di teror monyet liar. Primata ekor panjang itu menyerang ternak milik warga dan menghancurkan sejumlah telur ayam dalam kandang. Kemunculan monyet sangat meresahkan karena mengancam keselamatan anak-anak saat bermain. Untuk mengantisipasi korban jiwa, warga meminta bantuan petugas Damkar. Namun upaya penangkapan monyet berulang kali gagal. Monyet pun mampu lolos dari sergapan petugas dan kabur masuk kawasan hutan jati. Tim Liputan CNN Indonesia